Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, selamat sore teman-teman Ketemu lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia Bareng gue Harjuno Syaputra Seperti biasa, kurang lebih 30 menit ke depan Kita akan bicara mengenai topik yang sudah kita pilih untuk hari ini Sebenarnya kalau bicara topik di podcast Aksi Nyata Akan ada banyak hal yang bisa kita angkat di meja Mulai dari, ya, pasti bicara politik, pemilu, sosial, ekonomi Permasalahan sehari-hari yang kita hadapi Hal-hal yang mungkin lagi viral, hobi, musik Semuanya pernah kita bawa semua di meja ini Dan hari ini tentunya kita punya topik yang Menurut gue a bit different dari yang pernah kita bahas Dan semoga ada insight yang menarik di sini Bisa teman-teman jadikan Nah, inspirasi, tapi jadikan pertimbangan ketika memilih karir Nah, nanti kita bahas apa itu temanya Tapi sebelumnya I just wanna remind you again Bahwa kita punya banyak platform Mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube Semuanya ada di Partai Perindu Gampang banget tinggal dicari At Partai Perindu Ada RCT Plus juga Okezon, Sindonews, Anius.id Dan juga pastinya website Partai Perindu Jadi kurang lebih ada sekitar 10 platform So, pick which one is your vape Or yang paling easy menurut kalian Silahkan ditonton di Instagram tadi Atau, ya, those platform that I mentioned before Nah, kalau bicara mengenai e-vouchure Kita juga masing-masing masih memberikan e-vouchure Untuk teman-teman senilai 100 ribu rupiah Jadi make sure teman-teman nonton Produksi kita hari ini Bikin 2-3 kalimat yang relate sama obrolan kita hari ini Dan nanti kita berikan e-vouchure masing-masing 100 ribu rupiah Tapi jangan lupa untuk follow dulu Instagramnya Partai Perindu At Partai Perindu Nah, tema hari ini menarik sekali I was like Did I do that? Gitu pernah Tapi kayaknya Mungkin ya Nah, inilah yang kita sebut karir Anak muda kan pasti punya background Misalnya apa gitu Eh, gak taunya end up di karir apa gitu It's really normal ya Gak apa-apa, biasa aja Tapi make sure memang teman-teman mulai sedari dini Mengenal passionnya Biar gak terlalu kaget sama nanti dunia kerja Tapi lagi-lagi, apapun Kalau gue ya, dari gue pribadi Apapun sekolah kalian I mean, majoring apapun itu Yang penting kalian berusaha Terus berusaha Dan ya, do as best as you can Karena mau jadi apa nanti itu Kadang ada banyak surprise dari Tuhan Jadi sebenarnya just do your best aja Along the way, kalian jalani Walaupun gak end up ke A Mungkin akan end up ke B Tapi percayalah bahwa ketika lo nyoba yang paling baik Lo terus nyoba dan You know, akan banyak surprise yang kalian gak duga Jadi sebenarnya bukan soal tujuannya Tapi the whole process that you do During your study, kuliah Itu yang penting Nah, ini kita akan bahas Yaitu fenomena Career switch Atau karir switch Kalau bahasa Indonesia nya Perpindahan karir ya Itu pilihan atau kesempatan Nah, ini akan kita bawa ke meja kita untuk hari ini Dan sudah kedatangan narasumber Seorang kakak yang cantik sekali Ada kakak Farah Syara Anissa Beliau adalah seorang foto model juga Karyawan swasta juga di salah satu edutek Yang memiliki pengalaman dari berbagai job position di perusahaan edutek Nah, ini langsung saja Assalamualaikum Waalaikumsalam Aku manggilnya kak Farah, kak Syara atau Anissa namanya Kak Farah aja Kak Farah ya Nama sehari-harinya panggilan itu ya Bener Apa kabar kak? Alhamdulillah baik Terima kasih Kak Farah Menarik ya Ada model juga buat foto Karyawan swasta juga di salah satu edutek Ini, kalau boleh cerita dulu nih Ini kesehariannya seperti apa sih? Backgroundnya Kerja di mana? Monggo Oke, jadi aku sebenarnya Awal mulai bekerja aku sebenarnya jadi sales Ah, nice Padahal aku tuh jurusan untuk sekolahnya tuh broadcasting penyiaran radio Cuman pada saat itu Karena aku Karena kan emang rata-rata orang yang mau masuk SMK tuh langsung kerja Cuman masuk jurusan penyiaran radio yang aku lihat Jadi penyiaran radio tuh gak gampang Masuknya juga Akhirnya aku nyari kerja tuh yang banyak dibutuhin Karena sales tuh tiap tahun pasti banyak dibutuhin kan Akhirnya aku coba untuk jadi sales Masuk sales itu sekitar satu tahunan Terus akhirnya aku masuk ke dunia edutek Aku sebagai customer support juga Awal mulanya Terus udah jadi data entry Pernah sempat jadi data entry Terus juga jadi QAQC Untuk testing website Itu udah masuk ke technicalnya Lalu aku juga dikasih kesempatan untuk Coba masuk untuk product associate Product associate lalu partnership Sebenernya dari semua pekerjaan yang udah aku jalanin juga Itu sebenernya aku sama sekali belum ada apa ya Belum pernah sebelumnya Jadi bener-bener baru banget Dan terkait penawaran itu Akhirnya menurut pandangan aku juga Kenapa aku akhirnya terima juga Karena mungkin aku tuh haus akan Keingin tahuan terkait posisi Karena podcastnya banyak Boleh minum sedikit Lanjut lanjut Oke Karena aku tuh pengen Cari pengalaman juga Akhirnya aku Mutuskan untuk Oke deh akhirnya aku terima Terkait tawaran itu Sebenernya dari semua pekerjaan yang udah aku jalanin Sebenernya tujuannya tuh sama Ingin memuaskan individual lain Mulai dari Apa namanya Sales Gimana caranya kita belajar Buat Ngeyakinin si customer Buat beli produk kita Dan lain-lain Terus jadi CS juga Gimana caranya kita bisa Jawaban kita tuh bisa ngebantu Problem dari si usernya Terus jadi data entry Data yang kita masukin tuh Bisa Membantu untuk usernya juga Supaya tidak ada kesalahan Terus untuk QEQC ini juga Ini sebenernya masuk ke Teknikal Kenapa teknikal Udah masuk ke IT-IT Jadi kita tuh Untuk website tuh Sebelum rilis Itu tuh Untuk pembuatan fitur Kita tuh ada namanya testing dulu Sebelum digunakan oleh Usernya Jadi ada dummy-nya dulu Bener ada dummy-nya Nah Kita juga sebenernya Itu juga Gak semata-mata Cuman Apa namanya Testing dan lain-lain Gitu kan Kita juga harus tau nih Kalau misalnya ada problem disini Harus seperti apa Dan lain-lain Nah Terus aku masuk ke Product associate ini Lebih Cakupannya lebih banyak lagi Itu tuh Aku belajar Dari mulai Harus ngerti desain Seperti apa Karena itu kan Mulai dari website-nya Terus juga IT-nya Meskipun kita gak perlu Pinter coding Yang penting kita tau Secara Solvingnya seperti apa Terus juga Apa namanya Ke bisnisnya Untuk marketingnya Kita juga Itu juga itu Mencakup ke semuanya Untuk product associate Gitu Terus untuk partnership Gimana caranya kita bisa memuaskan Si mentor Untuk juga Bisa percaya sama produk kita Untuk join kerjasama Sama kita Sebenernya Tujuannya ya satu Untuk memuaskan individual Cuman Emang caranya yang berbeda-beda Itu Baik Bapar Kalau aku lihat tadi Bahwa sebenernya Job desknya Beda-beda ya Sampai sell Segala macem Sekarang di edutech Bahwa Kalau aku bilang di awal Bahwa kadang kan kita Gini anak-anak kan Ya apalagi masih kuliah ya Bener Somehow bingung Ketika ditanya Setelah lulus Mau apa gitu Atau yang lagi Gatau deh Gitu ya Dan it's very common Kalau dari pengalaman aku Mbak Far Bahwa sebenarnya Gak apa-apa Belum punya goals Tapi Selagi kita Berproses Selagi sekolah Kuliah Itu harus sebaik mungkin Biar nanti Apapun end upnya Kita bisa Gitu ya Nah itu yang Mbak Farah rasain gak sih Ketika Kan kita gak pernah tau kan Bahwa bakal end up di edutech Apakah memang tadi Bahwa Ketika switch Career ini ya Career switch ini Mbak Farah sebenernya By nature aja Alami aja terjadi gitu Tapi tetap Berusaha gitu Kalau dari pengalamannya Memang ini Gak sengaja Atau memang passionnya disini Atau seperti apa Sebenarnya kalau ditanya Emang passionnya atau bukan Kita kan gak akan pernah tau Ya itu passion kita atau bukan Itu sebelum kita coba Nah ternyata Saat kesempatan itu hadir Juga kan Apa ya namanya Sesuai juga ternyata Pas kita cobain Oh kok nyaman juga Gitu Akhirnya Akhirnya ngerasa Oh cocok nih kayaknya Gitu Cuman mungkin Kalau career switch itu Dia tuh Kita tuh jangan sampai Pindah tuh karena bosan Atau apa Gitu Karena emang kita Kadang kan ada Orang tuh kan gak ada Rasa puas kan Rasa puas tuh Makanya Ketika Di karir itu Kita di posisi itu Kita udah Ngerasa cukupnya Kayaknya kita cukup Akhirnya Coba cari experience lagi Karena kalau misalnya Kita tetap terus bertahan Disitu Takutnya nanti akan Impact kekerjaannya Kita mulai bosan Dan lain-lain Sebenernya jangan karena bosan ya Tapi memang karena kita punya Sesuatu yang pengen kita kejar Sesuatu yang memang Menjadi passion kita Itu malah Ketika kita Career I mean switch Kita masih punya Istilahnya Energi untuk Mau belajar lagi Gitu dan Ya istilahnya Karena kan Kerjaan baru Pasti agak susah kan Di awal Jadi kalau kita Pelarian Jadi Jangan karena pelarian ya Atau bosan Ya bener sih Karena kalau Banyak orang kan Pindah-pindah Akhirnya dikutul loncat Karena mereka Ngerasa Kayak Ini kayak gue Nggak cocok deh Nggak mau Kayak gitu Padahal mereka Tadi Bukan Nggak cocok Sebenarnya Karena mereka Nggak adaptasi dulu Ngerasain dulu Dan Lebih ke Harusnya kita pindah Karena pengen Tantangan yang baru Iya kalau kita Ada ngerasa cukup Makanya Apa namanya Switch career ini Juga sebenarnya Dampaknya banyak Nggak cuma ke diri kita aja Tapi ke orang lain juga Kalau ternyata Kita emang masuk ke situ tuh Kayak cuma Coba-coba Atau gimana Karena dari awal Nggak ada persiapan Atau apapun Nah itu akan berdampak Ke orang banyak juga Karena kan Jadi nantinya Kerjanya juga Nggak fokus juga Seperti apa Akhirnya Di tengah jalan berhenti Sebenarnya ya Mbak Far Kalau aku rasain Nggak cuma switch career Sebenarnya Anak-anak yang lagi kuliah pun Kadang ngerasa Jurusannya nggak cocok Aku punya pengalaman Bahwa Ada saudara gitu Misalnya Disuruh ngambil medical Di awal dia mau Pas di tengah-tengah Kayak Kayaknya aku nggak bisa Coba dulu Gue bilangnya Coba dulu Karena Kalau Kalau kita Nggak ngerasa Ya kalau nggak coba Dengan keras Kita nggak akan tahu Setelah end up Kalau udah usaha Jangan-jangan gampang nyerah Gitu kan Akhirnya kalau orang Gampang nyerah Pindah-pindah kan Bener Waktu kan Nggak bisa kita beli Sayang sekali Jadi memang Kalaupun mau pindah Memang Tadi kita udah Ngerasa bahwa Challenge-nya Disana sudah cukup Jadi pindah Jadi memang Balik lagi ya Memang harus Passionate Dan ini nih Kalau tadi Kita bicara switch career Ketika kita pindah ke Job desk yang baru Atau Title yang baru lah Menurut Mbak Farah Apa sih yang harus dipersiapkan Kalau aku sih ya Lihatnya ya Mungkin lebih ke profesionalitas Hal-hal yang soft skill sih Attitude Sopan santun The rest tuh bisa belajar sih Bisa belajar banget Learning by doing Kayak Technical Oh gimana cara Tapi Kayak attitude Hormat Disiplin Tepat waktu Itu tuh penting banget Mau karir apapun Kalau pindah ya memang Itu base Kalau dari Mbak Farah Apa yang bisa ditambahin Kalau misalnya Bener itu juga Untuk Secara internal Mungkin dari sifat juga Dari sifat kitanya Nah kalau misalnya Dari eksternal Mungkin Sebelum kita coba Untuk Masuk ke Dunia baru Kita tuh harus tahu dulu Kita mau kerja apa Kita harus ada juga Persiapan Gak cuman Karena kita gak mungkin masuk Ngandelin Dari Mungkin orang yang udah lama Cerita-cerita Karena kan mungkin Orang juga punya kesibukan Lain Jadi Kita juga sekarang Apalagi channel Udah banyak banget Channel belajar Ya kan Di youtube bisa Terus juga Mungkin Tinggal riset juga Tinggal gampang Apalagi sekarang Udah banyak banget Kelas online Mereka tinggal ikut aja Sesuai sama Apa yang pengen dia mau Kayak gitu sih Jadi Apalagi kalau webinar Gratis sekarang Udah banyak Gitu Jadi memang Ada internal Eksternal Ya Eksternalnya Lebih ke tadi Kita riset dulu Mungkin kalau ada Kelas-kelas online Ikutin dulu Sebelum terjun beneran Gitu ya The rest Kalau internal Tadi ya Bahwa Sikap Disipline Attitude Itu Aduh Mau bidang apapun Menurut aku Karena Aku banyak ketemu orang Banyak yang pintar Banyak yang keren Tapi gak semuanya Dalam Tadi Attitude Disipline Work ethic Gak semuanya bagus Well I'm still learning Jadi kita pun masih belajar Jadi tapi Paling gak ya Mbak Parah Yang kita rasain bahwa Ya tadi Bahwa ketika mau Switch career Dua hal itu Eksternal dan internal Dipersiapkan Nah Kalau Tadi kita bicara Mbak Farah berarti Udah berapa kali tuh Switch careernya Pindah 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 Kalau pindah Berarti dari Sales Terus Dari data Dari Koekusi Produk Sama Partner Lima Tapi kalau Bicara Untuk Pindah karir Pernah gak sih Ngerasa Kayak Menyesal Gitu Atau Kalau aku sih Ketika kita mau Pindah Ya harusnya udah Komitmen yang gak ada No turning back lah Ngapain nyesal gitu Kalau dari Mbak Farah Apa yang pernah dirasakan Sebenernya Untuk memutuskan sesuatu Nantinya entah itu gagal Ataupun enggak gitu ya Ya jangan pernah nyesal sih Sebenernya Jadiin kegagalan itu Jadi pembelajaran aja Karena percuma juga nyesal Akhirnya Iya sih Gak bisa balik juga Kadang ya Bener Jadi ya Bikin kita down juga Yaudah akhirnya kita Yaudah Belajar dari kesalahan itu juga Jadiin pembelajaran aja sih Sebenernya Kalau kayak gitu Tapi intinya ya Walaupun kita Tadi Switch career itu biasa Career switch Apalah ini Kita sebutnya kebalik-balik Pokoknya pindah karir itu biasa Sangat biasa Tapi intinya Jangan Karena bosen tadi Karena Ya Contohnya aja sih Pacaran ya Kamu aku putusin Kenapa aku bosen Jangan ya Coy Jangan coy Sama kayak kerjaan men Ketika lo kerja Ya kalau lo bosen Ya coba Istirahat bentar Break Pikirin lagi Oke kalau gue pindah Resikonya apa Ini juga yang harus dipertimbangin Kalau gue stay Resikonya apa Jadi jangan Aku tuh sering banget Mbak Farah Nemuin Anak-anak muda Ya saudara Pupu gitu Yang Cepat nyerah gitu Dan You know kan Anak zaman sekarang kan emang begitu Benar Teman-teman aku ini cepat menyerah Tapi kalau makan Tidak menyerah mereka Makan banyak Dari pagi sampai siang Makan Nah Kalau dari Mbak Farah ya Dari pengalaman itu Untuk kita yang kadang Yang ngerasa Cepat bosen Cepat nyerah Apa sih yang Bisa kita lakukan Untuk Berpikir ulang Kalau dari pengalaman Mbak Farah apa Biasanya Kalau bilang Jenuh Atau capek Itu dalam kerjaan Kayaknya semua juga pasti pernah ngerasain itu Cuman kan Nggak semuanya Kita ngambil keputusan buat keluar Atau ganti karir Kan Nggak segampang itu Apalagi Karir tuh Ya Nggak cuma pindah doang Bener Nggak cuma pindah doang Tapi banyak banget yang harus kita pikirin Gitu kan Kalau misalnya Dibilang Apa namanya Lagi ngerasa Nyerah Atau capek gitu ya Itu Ya istirahat dulu Sebentar Cuman inget tanggung jawab sih Kita harus tetap tanggung jawab Itu balik lagi Kekerjaan kita Oke Kalau aku lagi capek Hobi ya sih Balik lagi nih Ini bisa hobi Bisa misalnya Kita punya keluarga Hewan peliharaan Itu jadi distract ya Jadi balik lagi Kita lebih fresh lagi Tapi bener Bahwa switch career Bukan berarti kita Tiap tahun pindah Ya Karena nggak ada tujuan Tapi kalau tujuan Memang tujuannya jelas Passionnya jelas Pindah It's really okay Karena memang Kalian punya sesuatu yang dikejar kan Bukan iseng Nah Jangan sampai kita pindah-pindah ini iseng Bener Ya karena iseng-iseng kayak gitu tuh nggak baik Karena menurut gue ya Kalau lo iseng tuh karena Gini Kalau lo nyoba sesuatu yang iseng Kita tuh kayak Nggak mikirin macam-macam resikonya Segala macem Tapi kalau kita serius nyobainnya Pasti kita mikirin resiko plus minusnya Right Bener Oke nice Nah dari semua yang kita obrol ini Mbak Farah Berarti switch career is very okay Asal teman-teman mikirin mateng-mateng Bener Di luar itu apa sih yang Ketika kita bicara dunia kerja ya Mbak Farah ya Di luar kepintaran Kecerdasan Ilmu yang kita punya Sebenernya di dunia kerja tuh Apa sih yang membuat seorang survive Kalau dari pandangan Mbak Farah Sebenernya kan semua orang tuh bisa Cuma ya pasti harus belajar Kalau misalnya belum bisa Ya pasti harus belajar lagi gitu Ya mau nggak mau kita tuh harus tetap apa ya Survive tuh ya belajar Supaya kita tuh nggak stuck di situ-situ aja juga gitu Jadi memang harus berani belajar ya Dan gini Kalau pengalaman aku sedikit aja Aku tuh terjun ke Aku jurnalis Mbak Farah Memang bukan by design Backgroundnya bukan Tapi aku setahun pertama tuh belajar Learning by doing tuh paling bagus Dan itu take setahun sih Untuk aku Kita totally mengerti gitu Tapi akhirnya bisa Jadi sebenernya Ketika switch career Coba dulu Setahun ya Dan kayak kuliah lagi sih The rest lanjut Right Jadi gitu Jadi make sure temen-temen Harus Matang-matang gitu Tapi jangan takut sih Jangan takut Banyak orang kan ketika lulus kuliah takut Aduh gue gimana kerja No 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 It's okay I mean you have to Be apa ya Very brave Dan gini Kalau ada pengalaman Mbak Farah Sekolah Sekolah atau kuliah sambil kerja gak? Aku sekolah sih Terakhir di SMK Sambil ini gak? Side job atau apa? Enggak sih kalau itu belum Oke Nah kalau aku Sempet side job Jadi itu yang mempersiapkan Di awal-awal Sebelum akhirnya lulus Terus kerja beneran Jadi emang paling gak Punya pengalaman lah Bener-bener Oke thanks Mbak Farah atas waktunya Oke Kapan-kapan kita ngobrol lagi Sukses buat teman-teman di Edutek Ya aku tadi udah liat konten-kontennya Secara sekilas Keren-keren banget ya Mantul Nah berkaitan dengan Partai Perindo Sebelum kita tutup Mbak Farah Ini berkaitan dengan Partai Perindo Kempen aksi nyata dari kamu untuk Indonesia Ini relate banget dengan movement Yang dijalankan oleh Partai Perindo Ini semua yang kita obrolin tadi Produktif, solutif, modern Bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan Untuk Indonesia Sejahtera Dan Partai Perindo Memanggil putra-putri terbaik Bangsa ini Nah untuk mengikuti Konvensi Rakyat Program menjaringan secara daring Bagi WNI Untuk berbagai tingkatan Di Bacaleg ya Bakal calon legislatif Di semua tingkatan DPRD Kabupaten, Kota, Provinsi, dan RI Gampang banget tinggal ke Konvensi Rakyat.com Atau untuk menjadi anggota Partai Perindo Boleh banget Mau gue di partaiperindo.com Atau klik bit.le Slash member Partai Perindo Dan untuk appsnya Ini silahkan di download Gampang banget Informasi semuanya disini lengkap Di App Store dan juga Play Store Terima kasih yang sudah memberikan quotes Ataupun Tadi kalimat yang relate dengan obrolan kita Intinya teman-teman Apapun yang lo kerjain Enjoy the process Jadi sebaik mungkin di proses ini Belajar Sekeren mungkin Sebagus mungkin nilainya Nanti end up-nya apapun Pasti Tuhan kasih reward ya Kalau kita udah berusaha keras Nilainya bagus Tidak menyerah Walaupun kadang tujuannya bukan di A Eh gak tau ya dibelokin Tuhan ke B Tapi itu pasti yang paling baik Untuk kita semua Intinya bahwa Enjoy the process I mean glorify the process Goals, result-nya Jangan dipikirin Nanti ada aja Asal kalian gak mau Apa Gampang menyerah Oke Terima kasih sekali Untuk obrolan hari ini Dan terima kasih juga Untuk Mbak Farah Atas waktunya Dan juga terima kasih Untuk Partai Perindo yang selalu bergerak Dengan aksi nyata Semoga Partai Perindo semakin sukses Dan maju terus Untuk Indonesia Sejahtera Saya Herjuno Syaputra Salam aksi nyata dari kamu Untuk Indonesia Bye-bye Marilah seluruh rakyat Indonesia Berintang tanpa menghentarkan dirimu Indonesia maju Sejahtera tujuanku Nyalakan api semangat Perjuangan Dengan gemak Nyatakan persatuan Oleh Perindo Oleh Perindo Jayalah Indonesia Jaya 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 Terima kasih.